Intro Dua kereta rel listrik atau KRL Komuter Line saling bertabrakan di stasiun Juanda, Jakarta Pusat pada Rabu 23 September sore. Kedua kereta yang tengah berada di jalur rel yang sama tersebut melayani rute perjalanan dari stasiun Kota Jakarta menuju Bogor. Murad Ramadan, seorang penumpang di salah satu KRL tersebut mengisahkan, sejak kereta berangkat tak ada masalah yang berarti. Kereta bahkan sempat berhenti sesaat setelah berjalan 1-2 menit dari stasiun Kota. Ya jam 15 sekian lah, lalu gak berapa lama mungkin saya nunggu cuma 5-10 menit keretanya jalan. Keretanya jalan dari stasiun Kota sampai Juanda gak ada masalah, baik-baik aja, apa namanya. Lalu di stasiun Juanda, rangkaian yang saya tempat itu berarti. Nah pas saya lihat gerbong sebelah kiri itu gerbongnya miring, terus apa namanya, gerbong perempuannya itu gak simetris lah sama gerbong yang saya tumpangi. Terus setelah pintu gak terlalu berdesakan lagi saya keluar. Tak ikut panik seperti penumpang lain, Murad bahkan sempat mengabadikan suasana di dalam KRL. Terdengar bunyi teriakan penumpang dan juga barang-barang tampak berjatuhan. Yang tak kalah memprihatinkan, di ruang kabin masinis, salah satu petugas KRL tampak terjepit. Saya berusaha mengarahkan ke si masinis, tapi kayaknya, apa namanya, saya kebetulan waktu mengarahkan itu melihat si masinisnya. Posisinya dia terjepit antara si kontrol, apa antara si bagian depan gerbong itu, dia kaki kirinya terjepit panel kontrol dengan pintu kanan. Pintu kanan, lalu bagian kiri itu ringsek, keretanya ringsek ke dalam, jadi dia terjepit. Tangannya saya gak bisa lihat, yang saya bisa lihat itu kakinya. Lalu ruang masinis itu bisa diakses juga dari arah penumpang, di sebelah kanan, ada pintu, nah itu saya ngambil gambar dari situ. Saya gak ngitung, cuman yang berusaha, yang terjepit hanya satu. Hingga saat berita ini diturunkan, sebanyak 15 korban orang dewasa dan 2 orang anak laki-laki menderita luka-luka. Seluruh korban saat ini tengah dirawat di RSCM dan RSPAD.